Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini saya akan memasak Telur dadar oseng bawang cabai Untuk selengkapnya, tonton terus ya Welcome to my channel Desi Meliasari 2812 Jangan lupa Oke, bahan-bahan yang kita siapkan Disini ada 1 butir telur ayam Kaldu bubuk ayam Dan sedikit garam Karena membuatnya sangat mudah 1 butir telur ayam kita pecahkan Kemudian kita masukkan kaldu bubuk ayam Dan sedikit garam Kemudian telurnya kita kocok-kocok lepas Jika semua sudah tercampur merata Kita panaskan minyak secukupnya Jika minyak warna sudah panas Kita masukkan telur yang sudah dikocok Jangan lupa kita balik telurnya Agar matang merata Tunggu hingga telur dadarnya matang ya Jika sudah matang kita angkat Telur dadar yang matang Kita simpan dulu ke dalam piring Selanjutnya Langkah kedua membuat Oseng bawang cabai Bahan-bahan yang kita siapkan disini Ada bawang merah dan bawang putih Kita potong iris Kemudian cabai rawit Banyaknya sesuai selera Kita potong-potong Dan selanjutnya Dan selanjutnya ada kaldu bubuk ayam dan garam Cara memasaknya disini kita panaskan minyak goreng Kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih Kita tumis sehingga harum Jika sudah harum kita masukkan potongan cabai Kemudian kita aduk-aduk kembali Jika sudah agak layu kita masukkan kaldu bubuk ayam dan sedikit garam Kita aduk-aduk hingga merata Jika sudah matang kita angkat dan tiriskan Disini kita ada nasi Telur dadar Oseng bawang cabai Kita masukkan ke dalam nasi hangat Telur dadar Oseng bawang cabai Sudah siap untuk dinikmati Cara memasaknya sangat mudah dan praktis kan teman-teman Selamat mencoba Mudah-mudahan resep membuat telur dadar Dan oseng bawang cabai ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih sudah mendukung dan menonton video saya Nantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye 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 bye